Pemisah sebagai salah satu badan usaha milik negara, PLN terus berkomitmen dalam Informmental Social and Governance dengan hadir memberikan manfaat kepada masyarakat melalui PLN Peduli. Hal tersebut dibuktikan PLN dengan memberikan bantuan untuk kedua kalinya kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Untuk kedua kalinya, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memberikan bantuan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bina Bangsa Berkarakter di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals No. 4, yaitu pendidikan berkualitas. Pada tahun 2023, PLN telah memberikan bantuan dana senilai Rp260 juta untuk pembangunan gedung praktikum, sarana, dan pelatihan untuk wira usaha serta pelatihan digital. Hal ini sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDG No. 4, yaitu pendidikan berkualitas. PLN hadir langsung untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter Rosani Pujia Tim mengapresiasi PLN yang secara berkelanjutan memberikan bantuan kepada PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Dengan adanya bantuan ruang kelas baru dan pelatihan ini, ke depannya PKBM Bina Bangsa Berkarakter akan mengadakan sejumlah pelatihan dan workshop wira usaha dengan tema semua bisa jadi bisnis owner dengan digital marketing. Terima kasih PLN, CSR, Wijaber yang telah berikan bantuan kepada PKBM kami pada tahun 2023 ini yang berupa bangunan gedung keterampilan, kemudian sarana-prasarana untuk kewirausahaan siswa kami antara lain digital marketing, tata boga, kemudian penjahit. Dengan bantuan ruang kelas baru dan pelatihan kepada para siswa ini, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dalam belajar dan memiliki keterampilan entrepreneur yang bermanfaat untuk bekal kehidupan mereka kelak.